Baik, kawan-kawan wartawan, kami sudah mengikuti dengan seksama persidangan dari pagi sampai break sekarang dan akan dilanjutkan satu jam lagi. Dari semua ahli saksi yang dihadirkan pada persidangan ini, sudah kami simak baik-baik. Dan kami juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cukup tajam kepada ahli maupun saksi. Jadi pada prinsipnya kami tidak merasa ada sesuatu yang luar biasa dari keterangan saksi dan keterangan ahli di persidangan ini. Dan satu demi satu pertanyaan-pertanyaan kami juga sulit untuk dijawab oleh para saksi dan ahli yang hadir dalam persidangan sekali ini. Jadi intinya menurut hemat kami sebenarnya saksi yang dihadirkan itu tidak menerangkan apa-apa. Hanya ngomong-ngomong saja, tidak jelas apa yang diomongkan dan tidak begitu relevan untuk dijadikan sebagai alat bukti di dalam persidangan. Dan karena itu kami berkeyakinan dari pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan dan tidak terjawab sehingga mana yang seharusnya dijawab, kami akan menuangkannya nanti dalam kesimpulan pada akhirnya kami akan menyampaikan kepada maju saksi untuk menolak keterangan saksi dan keterangan ahli yang disampaikan dalam persidangan ini. Selanjutnya silahkan Pak Oto menambahkan. Teman-teman semuanya, seperti yang Pak Yusril katakan tadi itu memang kalau kita lihat tadi, kita dengar bersama gak ya? Ahli-ahli yang diujukan itu tidak pernah menjelaskan tentang kasusnya. Yang dijerahkan juga narasi-narasi juga dan ketidakpuasan terhadap persidangan ini. Jadi sama sekali jauh panggang dari api, jauh panggang dari api. Saksi fakta yang diajukan itu lebih parah lagi. Salah satu contoh umpamanya tadi ada saksi dari luar negeri bercerita tentang bagaimana serekat dan sebagainya, tapi ketika kita tanya ada aslinya atau tidak, gak ada. Dia gak bisa dapatkan. Jadi dari mandata tahu, ya dilihat hanya dari skrin-skrin shoot. Nah bagaimana kita bersidang di pengadilan yang mulia ini, membicarakan suatu bukti, asal-usulnya kita tidak tahu, aslinya tidak ada. Nah kira-kira begitulah kualitas daripada saksi yang disampaikan. Jadi memang kita tidak merasa susah payah melihat dengan adanya saksi-saksi yang diajukan dan ahli tadi itu, kita yakin sekali bahwa permohonan ini mungkin tidak akan digabulkan kalau dibesarkan saksi-saksi dan keterangan ahli ini. Itu yang kita sampaikan. Lalu Pak Hukman, saya sedikit tambahkan. Sebagai satu contoh tadi saksi ahli, bukan saksi, ahli hukum yang dihadirkan di sini, panjang lebar menerangkan tentang terkaitan dengan keundangan-keundangan pemilu, saya tanya persoalan simpel aja. Ahli bisa membedakan gak antara sengketa proses dan sengketa hasil? Dia bilang bisa. Pendaptaran Pak Gibran sebagai calon presiden itu termasuk proses atau hasil? Itu proses, bukan hasil. Kalau hasil keundangan MK, ini selesai jawabannya. Kalau saya beda, di awal persidangan ini kuasa hukum 01 mengatakan Hotman akan menangis. Eh tadi malah saya ketawa-ketawa, lucu semuanya. Lucu, karena sepertinya mereka sangat kacau balau dalam membuat sakitnya. Yang pertama, mereka selalu mendalirkan peraturan KPU mengenai umur 40 tahun belum dirubah pada saat pendatara Gibran. Mereka lupa gak ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang mengatakan boleh asal pernah kepala daerah. Dan di pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak diucapkan. Jadi gak perlu menunggu dirubah peraturan KPU. Yang kedua, yang paling lucu bikin saya ketawa adalah, tadi ada ahlinya mengatakan bahwa Jokowi melanggar Undang-Undang Korupsi, Bansos, melanggar Undang-Undang APBN. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Mahkamah Konstitusi memutus mengabulkan permohonan mereka dengan mengatakan Jokowi melanggar Undang-Undang Tidak-Undang Korupsi dan melanggar Undang-Undang APBN, sedangkan Jokowi dan Menterinya bukan pihak dalam perkara ini. Dan Mahkamah Konstitusi tidak punya kapasitas untuk menentukan apakah ada korupsi atau tidak. Makanya saya bilang tadi, saya ketawa. Jadi begini, tadi juga misalnya ahli menerangkan bahwa satu pejabat penyelenggaraan negara atau birokrasi itu tidak bisa mengambil satu kebijakan berdasarkan vonis pengadilan. Nah, dia bilang, putusan Mahkamah Konstitusi itu vonis. Dalam bahasa Belanda, katanya. Pak Kalikis itu lebih tua dari saya, bahasa Belandanya jauh lebih bagus dari saya. Pak Kalikis bisa terangkan nanti vonis itu artinya apa dalam bahasa Belanda. Dan putusan Mahkamah Konstitusi itu bukan vonis karena tidak mengadili orang. Dia memuji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dan dia membatalkan bunyi Undang-Undang, pemilu, dan mengatakan bahwa calon wakil presiden-presiden itu boleh di bawah 40 tahun sepanjang dia pernah atau sedang menjabat jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilu kada, termasuk pemilihan kepala daerah. Itu sama sekali bukan vonis. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian Undang-Undang itu mempunyai kekuatan yang setara dengan Undang-Undang, dan karena itu dia bisa dilaksanakan. Itu bukan vonis pengadilan. Kalau vonis pengadilan dieksekusi oleh eksekutor, beda sama sekali pengertiannya. Jadi saya juga agak heran ya, ahli dihadirkan ke sini, tapi kurang memahami persoalan begitu simpel. Ketika zaman dulu kita belajar hukum, bicara vonis itu belum ada ini Mahkamah Konstitusi ini. Jadi itulah pengertian vonis dalam bahasa Belanda, tapi dalam konteks sekarang sudah jauh berbeda pengertiannya. Pernahkali, Pak, ini tambahkan Pak Kaligis, menurut saya jelasin setelah vonis ini, Pak. Habis ini Pak Kaligis cerita. Jadi tadi banyak saya di kontak wartawan selalu pertanyaannya mengenai soal Bansos. Dan ini selalu menarik kali ya. Jadi soal Bansos tadi itu sudah jelas dijelaskan persidangan. Ada ahli menceritakan tentang teori pork barrel. Dimana dalam teori ini katakan bahwa ada digelontorkan, upaya menggelontorkan suatu dana kepada masyarakat untuk pemilih tertentu. Lantas saya tanya dalam persidangan, ini kan Bansos kan dibuat dalam satu undang-undang. Kalau dibuat dalam satu undang-undang, berarti yang terlibat di sana adalah pemerintah dan DPR. Nah kalau DPR terlibat, di sana semua ada partai politik. Ada PDIP, PKS, Demokrat, Gerindra, Golkar, Nasdem, semua ada di sana. Artinya ketika undang-undang ini dibuat, semua partai politik yang terlibat dalam pemiliu itu menyetujuinya. Ya kan? Nah, pemerintah dalam Pak Jokowi, tudung-tudung sekarang salah. Saya tanya dalam persidangan tadi, kalau presiden atau pemerintah melaksanakan undang-undang tentang Bansos salah enggak? Ya dia bilang ya memang wajib dilaksanakan undang-undangnya. Loh kalau sudah undang-undangnya dijalankan, kalau Bansos harus dijalankan, atas dasar apa bisa menyalahkan pemerintah dan hal ini? Jadi kami melihat di sini, sekiranya nanti menteri diundang, mudah-mudahan juga diundang oleh Mahkamah Konstitusi, saya kira akan lebih jelas lagi bahwa apa yang mereka dalilkan suara Bansos itu sama sekali tidak terbukti untuk kepentingan dari 02, tapi itu adalah kepentingan masyarakat yang didasarkan pada undang-undang yang disepakati bersama oleh semua partai, partai yang ada di dalam peserta pemilu. Itu saja. Pak Jeligis? Satu terakhir dari Hotman. Hari ini terungkap bahwa 01 itu tidak pernah melakukan audit forensik resmi atas si rekap. Jadi mulai hari ini, kalian jangan pertanyakan lagi soal si rekap. Si rekap itu sah. Karena mereka ternyata hanya riset-riset pribadi dari yang mengaku ahli. Agar sah di mata hukum harus dilakukan audit forensik resmi terhadap si rekap. Itu tidak mereka lakukan hari ini. Makanya saya semakin ketawa terus melihat mereka berdalil-dalil. Apalagi Pak Bambang, saya tiap dia ngomong, gue ketawa dulu. Kalau ponis, I just flag, Pak. I just flag kalau ponis. Jadi kalau putusan nomor 90 itu erga omnes, final and binding. Kemudian tadi ada tuduhan-tuduhan desit, penipuan. Ada tuduhan-tuduhan Presiden Jokowi, penjahat katanya. Itu kan mesti melalui undang-undang. Karena sumpah Presiden Pasal 9 adalah taat undang-undang. Melanggar undang-undang adalah kejahatan jabatan. Tapi itu mesti melalui ponis, melalui acara. Itu diatur di POP 28 kita menanggung-undang kepidangan Pasal 413 sampai dengan 437. Silahkan lihat Pasal 421. Kejahatan jabatan itu kalau kita menanggung undang-undang. Ini mereka sekali lagi cuma omong-omong. Terima kasih. Terima kasih.